Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Bangkus Dan semoga sahabat semuanya tidak bosan-bosan untuk menyimak unggahan video saya Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Tanpa dukungan kalian semua, sahabatku tercinta semuanya Apalah artinya ini semuanya Jadi ketika daun sente, sente yang sudah besar Yang usianya ini kira-kira sudah di atas antara 10 tahun Saya memberikan tutorial dari awal itu 3 pelepah daun Oleh sebab itu saya selalu memberikan tutorial Karena sesuai dengan situasi dan kondisi Karena tumbuhan sente ini Kalau tidak berusia betul itu sulit sekali untuk berbungana Sekarang sudah berbungana Kalau sudah berbungana itu berapa pelepah yang harus kita sisakan Oleh sebab itu kan tutorial ini berulang-ulang Sebab semua itu sesuai dengan situasi dan kondisi Tidak monoton Istilahnya kalau kita menggunakan teori yang sama dari awal Antara berbunga dan sudah berbunga kita samakan itu Jadinya akan kurang maksimal Karena ilmu sebuah tanaman, pertanian itu Jumlahnya enggak karung-karuan Dan kita sebagai Bangsa yang di negeri ini banyak punya varian tanam-tanaman Dan juga kehidupan agerah ini sangat canggih-canggih dan pintar-pintar untuk menganalisa tanaman Jadi kita ya ikut-ikutan sebagai penghobi semoga ini adalah tutorial yang bermanfaat Itu tutorial saya yang pertama Jadi bagaimana setelah berbunga Yang kedua Saya juga akan membuktikan bahwa Tumbuhan senti Setelah kita beberapa minggu Bagaimana perakaran yang lama itu perlunya untuk dibuang Dan biar perakaran yang baru itu cepat mengganti Karena tidak fungsinya perakaran yang lama Jadi Saya akan memberikan dua tutorial Semoga bermanfaat Karena tanaman ini Sangat mudah kita dapatkan Walaupun entah yang untuk usia di atas lima tahun Sepuluh sampai lima belas tahun itu memang jenis senti itu memang Sulit kita dapati Tetapi kan Yang usia kecil-kecil itu banyak kita jumpai Dan kita cara budidaya untuk mendapatkan Umbinya yang besar itu kan bisa dimulai dari awal Tidak usah kita itu membeli yang mahal-mahal Yang diameter 20-30 itu ada yang berani beli itu sampai 20 juta 25 juta Yang usia lima belas tahun itu kan sulit kita dapati Bahkan untuk satu kecamatan atau satu kabupaten itu belum tentu ada satu Baiklah kawan kita simak unggahan tutorial video saya Semoga bermanfaat Baiklah sahabat saya semuanya Semoga video saya ini jelas Ini adalah pelepah pertama Pelepah kedua Pelepah ketiga Nah ini pelepah yang keempat Biasanya akan saya potong satu tinggal tiga Jadi satu, dua Satu, dua, tiga, empat Nah ini pelepah ini membawa bunganya Ini bunga sente Jadi tumbuhan sente ini Ketika berbunga itu menandakan usianya itu memang sudah Sangat lama Jadi keistimewaan tumbuhan sente itu Kecil-kecil baru berusia Satu tahun, dua tahun, sampai lima tahun itu Belum tentu bisa berbunga kawan Jadi kalau sudah berbunga itu menandakan tumbuhan ini memang sudah sangat berumur Bisa saya katakan puluhan tahun, sepuluh tahun Itu baru bisa berbunga seperti ini Nah ketika kita belum ada bunganya Kita menyisakan daun itu tiga Agar setelah tiga itu kan bisa membentuk pelepah yang seperti ini Jadi ini kalau kita biarkan pelepahnya banyak-banyak sampai sepuluh itu tidak bisa kawan membentuk seperti ini Nah kalau berhubung kita sisakan tiga jadi terus menjulang tinggi ke atas Kita ingin mengharapkan sampai berapa ketinggiannya Berapa meter kekuatan dengan ketinggiannya Inilah tujuan saya sebab ini salah satu tumbuhan yang melimpah di negeri kita adalah Keadepannya luar biasa kawan Jadi sekarang ini berbunga Nah ini bunganya Jadi kalau sudah berbunga ini jangan sisakan tiga Kalau disisakan tiga kawan, bunganya itu sangat lemah Jadi bisa disisakan empat atau lima Sesuaikan dengan situasi dan kondisi Ini kita coba kawan Lalu ini pelepahnya seperti ini Coba kita lihat dari samping agar lebih jelas Seperti ini kawan Jadi kita hitung lagi pelepahnya satu Dua Tiga Empat Biasanya enggak sampai seperti ini sudah saya potong tinggal tiga Tapi berbung ini keluar bunga Kita perhatikan bunganya Kita bisa nyisakan pelepah itu Empat atau lima Agar apa? Agar kalau ditunjang oleh pelepah-pelepah yang bawah itu bunganya itu kuat Jadi bunganya tidak lemas Oleh sebab itu saya memberikan tutorial itu jangan sampai bertentangan ketika Belum keluar bunga ketika masih pemula bibit ini bisa kita sisakan tiga agar cepat tinggi Cepat subur tetapi kalau sudah ada pembungaan seperti ini bisa kita sisakan lebih dari tiga Bisa empat Bisa lima Sesuaikan kondisi nanti berapa bunganya yang tumbuh Karena ini kadang-kadang kalau sudah tumbuh sangat banyak Ini baru satu Saya memberikan tutorial itu sesuai dengan situasi dan kondisi Karena waktu memberikan tutorial awal-awal itu saya kan belum punya yang untuk rawatan sendiri langsung berbunga Nah ini betul-betul rawatan sendiri langsung berbunga Kondisinya seperti ini kawan Betul-betul ini tumbuhan hebat Tumbuhan raksasa Seperti ini Nah tumbuhan ini kawan Ini memang kalau kena full matahari juga air yang cukup itu memang bertumbuhannya pesat luar biasa Jadi tumbuhan ini untuk kita tinggalkan ke tempat lain misalnya kita mau pergi itu sangat mudah Untuk kita tinggalkan sampai berminggu-minggu yang penting cukup air Nah caranya bagaimana kalau kebiasaan saya seperti ini kawan Jadi seperti ini Tumbuhan ini saya tinggalkan itu begitu lama Nah saya celop seperti ini Kita buktikan ya kawan Nah ini jenis talas ini Talas itu punya tekstur itu berbeda Daunnya itu agak ada bawahnya itu seperti kotak Ini talas Ini gak apa-apa loh sampai perakarannya itu seperti ini Kita celop air Yang penting kena air Kena matahari Nah ini Lumbu hitam Nah ini jenis Umbi yang manis ganyong Itu pun juga saya celop air seperti ini Itu semakin subur Jadi kita membuktikannya sendiri Jadi kalau air yang cukup matahari yang cukup Walaupun berumbi yang manis bisa dikonsumsi seperti ganyong Kalau kena air Matahari yang cukup semakin subur Matahari cukup air yang cukup Nah ini keistimewaan tumbuhan ini dan sangat mudah Jadi saya akan memberikan sampling bagaimana kalau Yang Sente ini Ini sangat memerlukan matahari Juga air Jadi kalau satu hari tidak kita siram Dengan kondisi seperti ini Karena potnya terlalu ketit Sangat kering sekali Nah ini kita takutkan mengganggu pertumbuhan Pertumbuhan daunnya bisa berubah warna karena kekurangan air Bukan karena kebanyakan air atau kebanyakan matahari Bukan Berubah warna kalau tumbuhan ini jelas kekurangan matahari dan kekurangan air Jadi kalau kekurangan matahari sedikit-dikit bisa ditoleransi masih baik Tapi kalau kekurangan air itu akan sangat jelek Nah untuk kita tinggalkan di tempat misalnya yang agak jauh berapa minggu sangat mudah Untuk menaruhnya di dalam air Karena semakin lama kita taruh di dalam air kondisinya akan semakin baik untuk Sente Raksasa ini Bagaimana caranya kawan Nah ini ada Kita geser dulu kawan Enggak peduli ini aglonema ini bawahnya air juga Saya tidak peduli yang penting kena air cukup matahari cukup akan semakin bagus Pertumbuhannya Ini kita geser Kita geser kawan untuk memberikan sampling Jadi agar sahabat semuanya itu ada kemudahan di saat meninggalkan rumah Kita taruh sini dulu nanti kita gantikan ke tempat yang lain Nah ini kawan Nah ini kawan Kita taruh sini Kemudian tumbuhan Sente itu Akan kita pindahkan ke tempat yang kita sudah siapkan media air seperti ini Kita mencoba untuk pindahkan kawan Karena ini lokasinya sempit Jadi kita pindahkan sekarang Agar kawan semuanya Untuk meninggalkan rumah satu minggu atau satu bulan Untuk jenis kaladium atau jenis aglonema itu Kita tidak perlu khawatir Jadi Kita bisa geser Bukannya seperti ini Karena ini sudah Agak berat Langsung kita taruh celupkan Begitu saja Ini kawan Nah seperti ini kawan Nah seperti ini Kemudian ini kita Tindahkan ke tempat lain nanti untuk Penyangga tanaman yang lainnya Nah seperti ini kawan Jadi seperti ini kawan Jadi tanaman jenis kaladium kita pindahkan ke bak yang kita isi air Mau kita tinggal satu minggu, dua minggu, satu bulan, bahkan dua bulan Asal air ini tetap tersedia dan perakarnya bisa menjangkau tidak masalah Tapi saya biasa menyeramnya Dari hari ke hari Yang penting air yang cukup Baiklah sahabat semuanya Demikianlah tutorial saya yang pertama Kemudian saya akan lanjutkan tutorial saya yang kedua Bahwa tanaman sentai itu untuk perakaran yang lama itu memang sama sekali tidak berfungsi Jadi Perakaran yang baru saja itu yang sangat produktif Untuk tumbuhan sentai Kita Perlihatkan sama-sama kawan Agar ini menjadikan tutorial yang bermanfaat Karena tanaman ini sangat melimpah di sekitaran kita Coba akan kita perlihatkan kawan agar jelas Karena Sudah Lama ini saya taruh Cuma di media air saja Karena tumbuhan ini mau berapa tahun Yang sudah besar seperti ini Jadi ini kalau diameter ini bisa sudah diameter Sekitar 15 Seperti ini agar lebih jelas Perakarannya itu akan seperti ini kawan Jadi antara perakaran yang lama juga perakaran yang baru itu tumbuhnya itu seperti ini Kita Perlihatkan kawan Seperti ini Coba kita Beri Agak lebih jelas Ngambil posisinya juga sulit karena ini sendiri juga tempatnya itu agak sempit Kita 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 Berikan Tutorial Agar sahabat semuanya yang menyimak unggahan saya Barangkali juga hobi pada tanaman jenis Kaladiun Terutama tanaman sende ini yang sangat gagah Kalau kita taruh di pot Banyak keistimewaannya Banyak keajaiban dari tanaman ini Ini kameranya Roboh Jadi kawan Ini bukti bahwa perakaran yang lama itu memang Sudah tidak berfungsi lagi Nah ini bukti Jadi perakaran yang lama sudah tidak berfungsi lagi Justru Karena kita sisakan perakaran yang lama itu kadang-kadang Karena adanya pembusukan di perakaran itu yang kita khawatirkan ada jamur Yang menempel Jadi kita bersihkan Membersihkannya itu sangat mudah Karena sudah tidak berfungsi Nah hanya akar-akar baru saja yang berfungsi Nah ini adalah contohnya Kita bersihkan dulu kawan Akar-akar yang lama ini sangat mudah membersihkannya Kita cabuti dengan tangan saja Kalau bangkus itu biasa seperti ini Dengan tangan Kadang-kadang ya dengan pisau Kalau dengan pakai kaos tangan itu bangkus kurang bisa untuk bekerja Karena tidak biasa Karena biasa bertani Biasa bertanam Bahkan sampai saat ini Tapi ini kan saya fokuskan Manfaatkan lahan yang sempit dengan tanaman berbuah Juga walaupun ini tidak berbuah Tapi kan berumbi yang bisa kita manfaatkan Jadi kan bisa Dimanfaatkan umbi buahnya Juga ini banyak Manfaat-manfaat yang lain untuk tanaman ini Jadi kawan Nah ini sudah bersih Akhirnya itu seperti ini Tutorial saya Yang pertama juga menyambung yang lalu Agar ini saya ulang kembali itu Biar komplit Perakaran yang lama itu tidak berfungsi Ketika tanaman ini kita ambil dari Media aslinya Jadi yang produktif Tumbuhnya akar-akar baru Nah ketika umbi ini luka Nah ini kawan sudah pulih Nah ini pulih kawan Ini pulih Nah timbul perakaran kecil-kecil ini pulih Nah luka-luka yang lama ini Akhirnya ini pulih dengan sendirinya Kalau tumbuh dengan perakaran baru Jadi umbi ini kalau Umbi pembuahan pada tumbuhan sente Atau tumbuhan kaladium itu seperti ini Ketika ada luka kemudian tumbuhnya perakaran baru Itu akan menutup dengan sendirinya Nah oleh sebab itu kan lebih baik kita bersihkan akar-akar yang menempel lama Itu justru membahayakan bagi tanaman Bagi umbi ini bisa terkena jamur Jadi yang perakaran lama Harus kita bersihkan Sebab sudah tidak ada berfungsi lagi Jadi yang tumbuh cuma akar umbi yang baru Ini sudah bersih Dan bukti dari Umbi yang luka itu ketika tumbuh Akar yang baru Segera menutup dengan sendirinya Jadi untuk hal ini Tidak perlu kita menggunakan salep-salep yang lain Cukup alami ini saja Jadi untuk gangguan jamur Untuk gangguan kutu-kutu tanah Untuk tanaman berumbi itu Perbandingannya 99,9 Jadi tidak ada Seperti di hutan yang luas Seperti di hutan belantara Di ladang-ladang Persawan sungai-sungai yang luas itu Kalau memang Sebuah perakaran atau umbi itu Bisa diganggu lewan-lewan tanah itu Jarang sekali terjadi Bisa habis semua Di hutan-hutan Nyatanya ya tidak ada yang demikian Sebab Walaupun ini umbi terpendam di dalam tanah Itu ada zat tertentu Yang melindungi dari umbi ini Sehingga Mikroba Cacing tanah itu Tidak berani memakan Untuk menyentuhnya Ada pun yang berani menyentuhnya Jenis orang-orang Cuma Cara memakannya itu Cuma sedikit Jenis serangga Seperti jangkrik dan sebagainya Dan perlu saya tegaskan Untuk mikroba tanah itu Yang membahayakan Yang kita jumpai di alam kita Itu minim sekali Seperti di hutan-hutan luas Di tempat yang belantara Beratus-ratus tahun Tetap tumbuh subur Jadi tidak ada umbinya itu Habis karena serangga Ubinya habis karena Mikroba tanah yang memakan umbi Dari senti atau perakaran Tumbuhan lain itu hal-hal yang 99,9% itu tidak ada kawan Jadi seperti ini karena Perakaran juga umbi-umbi Pada tumbuhan kaladium Yang berada di hutan-hutan Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun Itu dilindungi Oleh zat dari ini sendiri Sehingga seperti mikroba tanah Cacing tanah Tidak berani untuk memakannya Kecuali zat Zat dari perakaran Atau tumbuhan yang sudah lapok Sudah membusuk Sudah tidak Hilang Manifestasi untuk kehidupannya Itu bisa dimakan oleh mikroba tanah Juga cacing tanah Kalau masih hidup ya Jelas tidak mungkin Saya katakan tidak mungkin Itu jarang sekali Sebab Buktinya Semua tanaman-tanaman di hutan Tertimbun sampah Tertimbun Kompos-kompos daun Beratus-ratus tahun Itu juga Tanamannya tidak mati Karena mikroba Atau cacing tanah Jadi kita akan Realistis Karena realistis Sesuai kenyataan Bukan teoritis Ini akibat ini Kita buktikan saja Seperti hutan belantara Mana ada kasus Umbi itu habis Terserang-serangga Paling ya habisnya Ya karena Tidak tersiram air Kebakaran Begitu saja Kita Seperti ini Karena saling belajar Jadi implementasi kita Untuk dilahan sempit pun Juga kita bisa belajar Di alam yang luas Karena Alam yang luas itu Punya kita Negeri kita itu Banyak sekali potensinya Seperti Umbi ini Ternyata cantik juga Untuk dilahan yang sempit Kalau sudah seperti ini Terus bagaimana Kelanjutan Bisa kita Rawat Seperti tutorial saya Yang sebelumnya Juga teknik yang lain Sebab Kalau sudah seperti ini Mau kita celup air Begitu saja Sampai Satu bulan Dua bulan 6 bulan Satu tahun Tidak apa-apa Tidak akan mati Selama perakaran Yang baru ini Sudah tumbuh Nah ini pun Sudah menutup Nah ini Keistimewaan Dari tanaman Jenis Caladium Seperti Sente raksasa Kalau kita menggunakan Bahasa latin Itu seakan-akan Tanaman kita Itu mesti dari Luar negeri Jadi kita menggunakan Bahasa kita saja Ini namanya Sente Bukan susah Kita untuk menyebut Tanaman ini Dengan bahasa latin Atau bahasa Kerennya dari luar negeri Kita cukup Bahasa kita saja Ini namanya Sente Dan kita kembalikan Fungsi ini semula Kita belum bisa menatanya Ya kita kembalikan Kita taruh Begini saja Kawan Kita taruh Begini saja Cukup sudah Kita biarkan Satu bulan Dua bulan Enam bulan Sampai satu tahun pun Itu tidak akan apa-apa Asal ini matahari yang cukup Air yang cukup Kalau tidak dikenakan Matahari pun Tidak apa-apa Tapi pertumbuhan Daunnya itu Walaupun seperti Kurang bagus Kalau tidak kena matahari Jadi perlu saya ulang Walaupun ini Karena sudah berusia Puluhan tahun Bisa berbunga seperti ini Karena ini tanaman Yang baru ambil Ketika tidak disanggah Daunnya oleh pelepah Itu daunnya lemas Seperti ini Oleh sebab itu kan Tanaman Sente ini Yang sudah berbunga Bisa sisakan Lebih dari tiga daun Jadi ketika Belum berbunga Saya memberikan tutorial Sisakan tiga daun Agar cepat tinggi Tapi setelah berbunga Kondisinya lain Bisa empat daun Bisa lima daun Sesuaikan dengan Situasi kondisi Karena pada hakikatnya Ketika baru mulai hidup Dan sampai usia bertahun-tahun Tentu kita membutuhkan Teknik dan teori itu Yang lain Tidak monoton Begitu-begitu saja Itulah ilmu pertanian Jadi sangat luas Tidak harus dari kata saya Mungkin Analisa dari sahabat Semuanya itu akan Lebih canggih Dan lebih baik Daripada saya Sebab Kita itu motivasinya Memberi mampak Dan saling belajar Bisa seperti ini Kita bisa angkat Ke atas sedikit Kita sanggah Kita angkat Ke atas sedikit Biar lebih jelas Jadi kita angkat Lebih ke atas lagi Seperti ini Biar kita Ngambilnya itu kok Gambarnya itu Biar agak keren Jadi bisa nampak Rimbun Karena juga Ditunjang oleh Tanaman-tanaman Yang lain Sekali lagi Sekali lagi Saya ulang Sahabat semuanya Pertama Saya memberikan Tutorial Bagaimana Sente itu Berbunga Sente itu Berbunga Tentu dengan Usia yang Sangat panjang Rata-rata Di atas 5 tahun Bisa di atas 10 tahun Itu baru Bisa berbunga Jadi Sulitnya Tumbuhan sente Untuk berbunga Kalau usia-usia muda Sebelum berbunga Kita mengadakan rawatan Sisakan 3 daun Untuk di pot Yang lebih kecil Agar ini tinggi Kalau sekiranya Disisakan 5-6 daun Terserah pada Selera masing-masing Tapi saya Menisakan 3 daun Tapi setelah Sente ini berbunga Agar bunganya kuat Kalau 3 daun Nah bunganya akan lemas Sebab tidak ada Pelepah untuk penyangga Jadi Bisa 4 daun Bisa 5 daun Jadi Sesuai dengan Situasi dan kondisi Karena Keilmuan di sini Itu fleksibel Sifatnya Jadi tidak monoton Begitu-begitu saja Dan Betapa luasnya Tentang keilmuan Pertanian Jadi tidak ada batas Menurut saya Nah yang kedua Ini bukti Perakaran yang lama itu Ketika Tumbuhan sente Kita cabut dari tempatnya Sudah tidak berfungsi lagi Yang tumbuh Perakaran baru Dan Luka-luka pada Tumbuhan sente Pada umbi sente Yang luka itu Akan segera menutup Kalau perakaran baru Sudah tumbuh Tidak perlu kita Menggunakan salep-salep Yang untuk Menutup luka Itu tidak perlu Dan Kita Juga tambahkan Tutorial bahwa Sebenarnya Mikroba tanah Cacing tanah itu Tidak berani untuk Memakan Ubi-umbi Ini juga Perakaran yang lain Bukti Hutan-hutan yang luas Kalau mikroba tanah Cacing tanah Memakan Atau sebagai Perusak Tanaman Berumbi Ya sudah habis Nyatanya tidak ada Itu ada pun Faktornya 99,9% Jadi kita Yang realistis Sajalah Dan fleksibel Untuk kita terapkan Di lahan yang sempit Jadi tutorial saya Untuk menyambung Tutorial yang sebelumnya Saya tidak bisa Sekaligus memberikan Tutorial Karena sesuai Dengan sampling Yang saya punya Dan perkembangan Dari tanaman ini Tentu Harus berulang-ulang Agar sahabat semuanya Termotivasi Untuk memanfaatkan Alam sekitar kita Itu yang Banyak Indah-indah Dan hebat-hebat Belum kita Memanfaatkan Secara maksimal Walaupun di lahan sempit Kita Budidaya tanam-tanaman Secara tidak langsung Kedepannya Kita Bisa membantu Akibat dari Pemanasan global Yang terus-menerus Sehingga Ozon angkasa Sananya Terlalu menipis Nah kitalah Yang harus berperan Dalam ini Mulai dari sekarang Demikianlah sahabat semuanya Tutorial saya Semoga Bermanfaat Betapa mudahnya Dan betapa gagahnya Tanaman umbi sende Yang sudah berumur ini Bisa kita Manfaatkan Untuk dilan yang sempit Banyak manfaatnya Walaupun seperti ini Bisa dikonsumsi umbinya Ada teknik khusus Bagaimana untuk Mengkonsumsinya Agar tidak Gatal Dan kita Memang fokuskan Untuk tanaman hias Juga Daun-daunnya itu Sangat mampu Untuk menyerap Polutan Yang ada di sekitar kita Ini juga Keistimewaan tumbuhan ini Mari kita Budidayakan Tanaman di sekitar kita Boleh apa saja Di lahan yang sempit Dan Kita selalu semangat Juga untuk Sahabat semuanya Untuk memulai bertanam Dan Untuk sahabat yang Sudah bertanam Bertahun-tahun Kita sama-sama Untuk saling belajar Memberi manfaat Akhirul kata Sahabat semuanya Dari saya Semoga Bermanfaat Ada banyak Kesalahan Kesilapan Dari kata-kata saya Saat bagi manusia Selalu mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wabilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh